Hidup layaknya roda, kadang di atas, kadang juga di bawah. Begitu juga karir dan popularitas seorang aktor yang berada di puncak bisa tiba-tiba merodok karena membintangi satu film buruk. Popularitas yang rendah tentu bikin seorang aktor jadi kesulitan mendapatkan peran dalam film-film besar. Untungnya, para aktor yang mulai redup namanya ini mendapatkan kesempatan kedua dengan berperan di sebuah film keren. Gak nanggung-nganggung, peran mereka ini justru merokitkan kembali nama mereka dan menempatkan nama mereka di daftar aktor papan atas. Penasaran dengan film-film yang menyelamatkan karir para pemerannya? Kalau begitu, langsung saja. Check it out. Robert Downey Jr. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu bahwa Om Robert pernah beberapa kali masuk penjara karena kasus kecanduan narkoba. Mantan aktor cilik ini kemudian mencoba untuk tobat. Tuhan pun melihat usaha dan kesungguhan Om Robert dengan memberikannya peran di sebuah film. Peran dalam filmnya tersebut berhasil merokitkan namanya menjadi salah satu aktor dengan pendapatan tertinggi. Ya, benar. Peran tersebut adalah Tony Stark alias Iron Man. Wow. Tom Cruise Siapa yang sangka kalau aktor laga top yang selalu ini sempat mengalami pasang surut dalam karirnya. Meskipun filmnya rata-rata sukses, reputasi Tom Cruise rusak akibat afiliasinya dengan gereja Scientology dan Insiden Sopa dalam acara Ofra. Tahun 2006 menjadi titik terbawah karir Tom di mana Paramount Ficture memutuskan hubungan profesionalnya dengan Uncle Tom selama 14 tahun. Dua tahun kemudian, Om Tom kembali beken berkat perannya sebagai Les Grossman di film Tropic Thunder. Michael Keaton Michael Keaton adalah salah satu pemeran karakter Batman di layar kaca. Sayangnya, ia enggak mendapatkan peran bagus lagi setelah karirnya sebagai Batman selesai. Pria yang dulunya berada di daftar selebritis kelas A harus rela main di film kelas B sampai akhirnya ia mendapatkan tawaran untuk berperan di film Birdman. Film tersebut merupakan refleksi hidupnya sendiri. Eh, enggak tahunya, film tersebut malah membawanya menjadi nominasi aktor terbaik Oscar. Hebat, Om. Marlon Brando Siapa sih yang enggak tahu dengan film gangster terbaik sepanjang masa yang satu ini? Apa sih enggak akan lupa dengan karakter Don Vito yang karismatik? Don Vito Corleone diperankan dengan sangat brilian oleh Om Marlon Brando. Bahkan, ia berhasil memenangkan Oscar sebagai aktor terbaik berkat perannya tersebut. Padahal, reputasi Marlon sebelumnya buruk banget berada. Sempat dianggap aktor top perannya buruk Marlon bikin sutradara awalnya males menggunakan jasanya. Mikey Brook Mikey Brook awalnya adalah seorang pertinju profesional yang mendapatkan tawaran untuk bermain film. Namun, ia merasa enggak puas dan kembali menjadi pertinju profesional dengan mencatatkan 6 kemenangan, 2 seri dan tanpa kekalahan. Kembalinya ia sebagai pertinju bikin badannya babak belur. Ia pun mencoba kembali ke dunia akting meskipun harus mengalami kegagalan terus-menerus. Hingga akhirnya, Mikey mendapatkan peran dalam film noir Sin City. Perannya ini melesatkan kembali namanya menjadi salah satu aktor top di Hollywood. Keren, om. Christophe Waltz Sebelum merankan kolonel Hans Landa dalam film Quentin Tarantino yang berjudul Ignorious Buster, Christophe Waltz sudah terjun di dunia akting selama 32 tahun. Namun, sepanjang karirnya, ia enggak pernah berperan besar dalam film terkenal. Hal itu berubah 180 derajat ketika berperan di Ignorious Buster. Gokilnya, Christophe Waltz langsung memenangkan Oscar pertamanya sebagai pemeran pendukung terbaik. Hoki banget, TNT Waltz. Drew Barrymore Mirip dengan kisah om Robert Downey Jr. Bibik Drew Barrymore adalah mantan aktris cilik yang sempat bermain di film legendaris, E.T. Beranjak dewasa, karirnya pun menurun sehingga ia depresi dan ketergantungan obat-obatan terlarang. Kecanduannya tersebut merusak karirnya hingga akhirnya ia memutuskan untuk tobat. Tidak berselang lama, ia berhasil menjadi aktris top berkat perannya di film The Wedding Singer bersama Adam Sandler. So, demikian tadi tayangan Abah Dodak Channel mengenai 7 film yang berhasil menyelamatkan karir para pemerannya. Pesan Abah, jangan pernah menyerah sesulit apapun rintangan yang kalian hadapi. Termasuk Abah yang jadi YouTuber pemula. Sampai jumpa lagi di tayangan menarik Abah berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak digital berupa komentar di kolom yang telah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.